Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pemirsaan TV bersama dengan Ibu Linda Agung Gumelar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak periode 2009-2014. Kementerian ini memiliki banyak sekali program kerja yang menyentuh bidang-bidang yang justru menjadi bagian pokok dari apa yang diatur dan ingin dicapai dalam Millennium Development Goals. Sekarang kita sudah bicara bahkan apakah memang kita sudah tercapai semuanya, apa yang belum, lalu bagaimana post 2015. Nah saya ingin mengajak Anda untuk mendengarkan apa sebenarnya yang menjadi pencapaian dan juga yang dirasakan oleh Ibu Menteri belum dicapai dan kendalanya apa. Terima kasih sudah menerimaan TV Ibu Menteri. Terima kasih. Nah 5 tahun, Ibu Linda itu sebetulnya sebelum menjadi Menteri pun itu sudah dikenal sebagai aktivis yang sangat peduli terhadap pemberdayaan perempuan. Jadi sebetulnya seperti posisi yang cocok untuk orang yang sebelumnya sudah aktif di situ. Apa yang membuat Anda berbeda? Saya tadi sebagai aktivis masuk ke birokrat. Jadi saya hampir 19 tahun di Kowani, kemudian bergerak untuk pergerakan perempuan itu sudah lebih dari 30 tahun. Dan pada satu saat di 2009 saya diminta oleh Bapak Presiden membantu beliau menjadi Menteri yang akhirnya masuk ke birokrasi. Tentu awal-awalnya saya harus ada penyesuaian diri. Yang bagaimana kita kalau mau punya program kita langsung bisa laksanakan. Sekarang ini ada caranya harus dengan berbagai prosedur yang harus dilalui baru kita laksanakan program itu. Cukup mengejutkan juga tetapi bisa kita sesuaikan akhirnya. Terus kita juga yang tadinya sangat vokal harus bisa lebih mengatur diri. Kalau posisi mengkritisi, sebelumnya kadang mengkritisi. Iya, kadang mengkritisi. Tapi sekarang dikritisi. Jadi kalau teman-teman banyak yang mengkritisi saya, saya kira ini adalah bagian dari kepeduliannya. Apa highlight-nya selama lima tahun yang dikerjakan oleh kementerian yang dipimpin oleh Bu Linda? Jadi memang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini sangat spesifik. Dia akan dibentuk pada tahun 1978 mulainya. Waktu itu namanya masih kementerian urusan peranan wanita. Terus berjalan sepanjang waktu, sekarang ini menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Artinya apa? Bahwa upaya-upaya untuk perlindungan anak itu secara kebijakan yang dimasukkan ke dalam kebijakan pemerintah ini lintas sektor kan dia. Baru lima tahun terakhir. Dan kami di sini tidak implementasi, jadi kami lebih kepada menyusun kebijakan-kebijakan terkait dengan perempuan, gender dan pelindungan serta tumbuh kembang anak. Dan satu lagi adalah bagaimana kita mengadvokasi, melakukan koordinasi dan juga memonitor apa-apa yang telah dilakukan oleh teman-teman lain, stakeholder di tingkat pusat maupun di tingkat kabupaten, kota dan provinsi dalam upaya menerapkan kebijakan-kebijakan ini terkait dengan sumber daya manusia. Kalau kita bicara perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan gender. Nah, di bidang pemberdayaan perempuan, apa yang Bu Linda rasakan ada semacam dua atau tiga hal, bisa lebih, yang benar-benar kemudian bisa diimplementasikan dan itu signifikan manfaatnya buat perempuan. Karena kalau affirmative action kan sudah dari sebelumnya, meskipun ternyata turun ya angkanya. Tetapi di tingkat dua banyak yang mengalami kenaikan, Alhamdulillah. Artinya pemilihan langsung dilakukan oleh masyarakat di tingkat satu dan dua ternyata bagus. Banyak kenaikan perempuan ya, tapi di DPR RI-nya yang turun ya legislatif. Kalau dari sepanjang masa saya ini, saya melihat bagaimana sesuai dengan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang pengaruh utama gender dalam pembangunan nasional, menjadi perintah untuk eksekutif. Nah, itu kita bisa Alhamdulillah dengan kerjasama dengan Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Bapak Nasih, Menteri, yang kita kemudian punya satu sistem penyusunan penganggaran responsif gender. Artinya bahwa semua kementerian lembaga dan provinsi yang telah diadvokasi oleh KPP dan PA, mereka harus melakukan penyusunan program-programnya, menganalisa saat menyusunan program itu berdasarkan anggaran responsif gender. Jadi kepentingan perempuan dan laki-laki itu terlihat. Terlihat, ya. Di situ harus tahu dia bagaimana gitu. Kalau boleh kasih contoh yang spesifik, anggaran responsif gender kalau diimplementasikan dalam sebuah program, itu seperti apa? Apakah misalnya kalau melakukan pelatihan, Departemen harus memastikan bahwa ada peserta pelatihan yang perempuan? Karena saya sendiri pada saat mengundang pelatihan wartawan, itu kalau nggak spesifik diberang saya minta yang perempuan juga. Itu biasanya dikirmi laki-laki juga. Tapi banyak sih kalau yang spesifik kita bisa lihat contohnya. Contoh sederhana ini dalam penempatan pejabat-pejabat di tingkat eksekutif. Pada saat saya masuk di 2009, itu eselon 1-nya baru 9%. Dan sekarang ini Alhamdulillah 20% perempuan menduduki pejabat eselon 1. Belum di eselon 2, eselon 3, dan selanjutnya. Kemudian di bidang pendidikan, kita juga lihat sekarang bagaimana anak-anak perempuan di tingkat SMP itu sudah lebih banyak partisipasinya dia untuk di situ. Terus juga angkatan kerja perempuan juga sudah meningkat, walaupun masih memang ada hal-hal yang masih diskriminatif terhadap perempuan. Kalau saya lihat datanya untuk yang Indonesia dipuji soal kesetaraan gender ini, terutama dari sisi pendidikan ya. Benar-benar sudah di level SMP mungkin hampir 100%, tingkat 2 mungkin sudah hampir 100% juga ya. Nah ini akhirnya sudah bagus, dianggap bagus ya. Nah apa yang selama ini dilakukan? Kita yaitu dengan penyusunan penganggaran responsif gender itu yang dilakukan oleh Dikbud. Advokasinya kan dari kami. Jadi begitu tugas kami seolah-olah tidak nampak, tapi sebetulnya strategis. Lewat kementerian-kementerian yang lain ya. Jadi itu sekarang sudah ada 38 kementerian lembaga dan ada sekian provinsi yang sudah mengandungkan sistem itu. Dan Indonesia termasuk maju di bidang itu. Karena total ya Mbak, APBN-nya total harus digunakan dengan sistem penganggaran responsif gender. Ada negara lain mungkin hanya 5% dari kementerian itu digunakan untuk PPRG-nya itu ya. Kalau melihat bahwa ternyata respons dari kementerian dan instasi yang lain itu terhadap pro-gender ini cukup baik, artinya Ibu menganggap bahwa kementerian ini dengan struktur yang sekarang sebetulnya cukup efektif dan harusnya tetap ada. Saya kira kalau harus ada, saya menyarankan kepada pemerintah yang akan datang, ya harus ada karena ini sangat strategis. Malah saya berharap diberikan kewenangan yang lebih luas ya. Dan kemudian juga bagaimana penguatan kelembagaan ini sendiri. Karena kita menyusun kebijakan, tentu kita membutuhkan tenaga-tenaga ahli. Artinya staf kami tentu mesti yang ahli dari akademisi, kemudian tenaga-tenaga yang lebih bisa mengadvokasi. Sekarang kita kewalahan, Mbak. Daerah semua minta advokasi. Karena sudah ada surat edaran tadi bersama itu dengan empat menteri. Tetapi di sini yang tenaganya kurang. Kita menggunakan tenaga-tenaga luar. Yang ahli-ahli gender. Indonesia ahli gendernya tidak ada lebih dari 60 orang. Sementara negara kita ini seluas ini. Jadi memang saya berharap kementerian ini dipertahankan dan juga diperluas lah. Dia punya kewenangan dan juga dia punya penguatan dari stafnya itu ya. Ketika dulu ada konflik di beberapa bagian dari Indonesia, banyak sekali kritik kepada pemerintah ya. Tentu beberapa tahun yang lalu yang sebaiknya melibatkan perempuan dalam solusi konflik. Karena perempuan sebetulnya relatifnya tidak punya kepentingan politik. Yang dalam konflik itu kan kepentingan politik yang beradu. Dan perempuan dan anak-anak menjadi korban sebetulnya. Mereka tuh common ground-nya sama. Meskipun suami-suaminya itu berhadapan gitu ya. Seperti kota kasus yang di Ambon, Tarakan ya. Apa pengalaman Bu Linda dalam konteks melibatkan perempuan dalam penanganan konflik supaya mereka bisa lebih terlibat? Mungkin secara langsung, saya tidak terlibat langsung. Artinya kita tentu dengan tangan-tangan badan PP yang ada di daerah dan komunitas jejaring. Yang saya lakukan adalah bagaimana komunikasi dengan jejaring-jejaring aktivis perempuan ini. Apakah dia organisasi kemasyarakatan, atau dia LSM, atau dia NGO pejuang perempuan. Itu kami melakukan pendekatan. Kemudian kita selalu berdiskusi dan mereka yang bergerak. Dan saya yakin bahwa masalah-masalah konflik ini memang betul kata Uni. Kalau perempuan yang dimajukan ke depan, dan mereka saling bicara, ini akan menyelesaikan konflik. Banyak contoh-contoh yang kita lihat, bahkan sekjen PBB, Pak Ban Ki-moon juga menyampaikan bahwa di misi-misi perdamaian yang dikirim secara internasional itu, banyak komandannya perempuan. Karena tadi Uni bilang yang rentan kan memang perempuan dan anak. Dengan bahasa perempuan ini, mereka bisa merasakan bagaimana trauma yang dihadapi oleh perempuan dan anak. Jadi ini salah satu cara. Saya sekarang senang karena Paul One juga ditambah Uni, tambah 7 ribu tahun ini. Kemudian juga di TNI, sekarang sudah masuk di Akademi Militernya itu perempuan. Sebagai taruh nih. Kalau Paul One sudah lama, TNI mulai tahun ini. Ada 16 atau tidak? Lebih, 30-an. Jadi Alhamdulillah ini juga salah satu langkah maju dari bidang pertahanan ya, untuk memberikan akses juga lebih besar kepada perempuan. Bagaimana dengan perempuan dan perkembangan ilmu teknologi? Karena kan perkembangan ilmu teknologi ini justru memberikan kesempatan buat perempuan, bahkan dari rumah, dari mana saja, tidak harusnya untuk bisa bekerja dan berkarya. Bagaimana Ibu Linda melihat ini? Kita juga memanfaatkan itu. Artinya sekarang kita lakukan berbagai upaya melalui, ada Menkom Info, bagaimana nilai-nilai gender tadi masuk di sana. Kemudian mereka punya program-program terkait pemberdayaan perempuan untuk penguasaan teknologi. Dan juga bagaimana pemberdayaan ekonomi melalui e-commerce itu ya. Sekarang banyak sekali, jadi kita ikut membantu dalam sisi pemahaman gendernya lah. Dan kita membantu memfasilitasi antara kelompok-kelompok perempuan dengan kementerian-kementerian terkait. Jadi kadang-kadang kementerian butuh kelompok perempuan mana? Nah kami punya komponen-komponen yang bisa kita bawa gitu. Bagaimana dengan masih adanya harapan, masih besar harapan bahwa aturan-aturan baik di tingkat pusat maupun daerah yang diskriminatif terhadap gender. Itu persoalan otonomi daerah itu juga yang kadang-kadang kita sangat prihatin ya. Artinya bahwa banyak sekali para pengambil keputusan di daerah itu yang memang tidak responsif gender ya. Mungkin ini karena budaya juga. Budaya artinya bukan kebudayaan tetapi kebiasaan yang ada di tengah-tengah masyarakat yang menganggap perempuan dan anak itu adalah bukan yang utama. Tergantung kepada laki-laki ya yang lebih menguasai mereka berdua ini perempuan dan anak. Dan kami mencobanya dengan membuka, membuat satu pedoman parameter gender. Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Dalam Negeri. Pedoman itu sudah selesai dua tahun yang lalu. Bentuknya apa? Keputusan Menteri? Bentuknya Keputusan Menteri. Dan ini kita coba untuk digunakan oleh para pembuat peraturan-peraturan ya. Itu kita coba. Legal grafter. Sekarang berjalan, sosialisasi terus dilakukan. Malahan sekarang dengan KM Dageri, pedoman itu akan lebih diperkuat lagi. Mungkin enggak bu kita melakukan, kementerian ini semacam melakukan justru pendekatan ke partai politik. Saya mengingat bahwa politisi-polisi di daerah ini kan bagaimanapun sangat bergantung kepada partai politiknya. Mungkin ke depan perlu partai politiknya yang harus diberikan buat kamu. Iya, itu yang selalu menjadi keprihatinan kita ya. Mohon maaf, saya kebetulan bukan orang partai. Saya independen. Kita juga melihat banyak sekali rekrutmen partai politik untuk perempuan dilakukan pada saat menjelang agadanya mau pemilu. Supaya memenuhi daftar calon tetap. Asal memenuhi kuota DCT itu, daftar calon tetap. Karena undang-undangnya kita kawal ya. Nah, disinilah saya berharap bahwa ada pemahaman. Kalau perempuan diberikan akses di politik, dan juga mereka bisa masuk di dalam posisi-posisi strategis di dalam partai politik itu sendiri, kemudian dia masuk ke dalam legislatif, saya yakin keputusan-keputusan yang diambil oleh badan legislatif kita ini akan sangat berkeadilan. Baik untuk laki-laki dan perempuan. Dan apa ujungnya? Indeks pembangunan manusia kita akan meningkat. Sekarang ini kita di posisi 108 dari 187 negara. Tapi ada peningkatan. Tahun lalu kita di 1-2-1 ya. Berarti ada upaya-upaya yang dilakukan. Tetapi bersama dengan itu, indeks pembangunan gendernya juga naik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi. Hanya tetap ada jaraknya nih. Artinya pembangunan ini memang belum terlalu diperhatikan kepentingan secara spesifik perempuan dan laki-laki. Bagaimana merubah mindset itu? Kalau kita tarik ke swasta, tadi dari segi pendidikan kita udah hampir 100 persen ya. Walaupun mahasiswa masih terlalu kecil. Apakah laki atau perempuan masih di presentasi kecil? Di swasta, Ibu Lina kan juga terlibat dalam beberapa program yang dilakukan oleh swasta women leadership dan segala macam. Itu kan masih sedikit juga di level CEO, kemudian direksi, board of director. Apa yang menurut Ibu kendalanya dan apa yang bisa dilakukan ya? Kalau di swasta internasional kelihatannya udah lebih terbuka ya mereka. Artinya sesuai kemampuan dan juga sesuai kebutuhan, itu bersaingnya sehat lah ya. Dan juga bagaimana hak-hak perempuan itu diberikan. Tetapi ini kalau kita lihat di swasta nasional, mungkin hal ini masih perlu kita dorong. Sehingga kita juga terus bekerja sama dengan masyarakat swasta, dunia usaha, untuk memasukkan gender ini dan perlindungan anak. Karena perempuan-perempuan yang bekerja ini kan juga dia punya hak-hak lain. Artinya hamil, melahirkan, menyusui, ini juga harus diperhatikan. Kami pun juga bekerja sama spesifik untuk ketenaga kerjaan dengan menaker trans. Tapi kalau mendudukkan di CEO dan sebagainya itu, kita harus langsung ya. BUMN juga udah cukup bagus sekarang. Meningkat terus. Mereka di kantor, apakah di seluruh kantor BUMN sudah menyediakan misalnya ruang laktasi? Sudah lebih banyak ya? Sudah banyak peningkatan kantor. Maksudnya diwajibkan aja, Bu. Emang ada? Diwajibkan? Ada salah satu kewajipan ya, Pak. Termasuk buat swasta, termasuk buat bangunan-bangunan. Masa kalah sama mal, kantor-kantor ya? Sekarang sudah mulai ke situ karena kita memberikan penghargaan. Malah mereka sekarang menanyakan bentuk seperti apa sih yang bisa digunakan di kantor-kantor, ruangannya, kebutuhannya untuk TPA. Kita beri reward setiap tahun dalam rangka hari ibu untuk memberi semangat kepada mereka. Sekarang keperlindungan anak yang notabene baru ada dalam lima tahun terakhir menjadi juga fokus penting dari kementerian ini. Kalau di MDGS, data yang beredar itu justru, misalnya, kekerasan terhadap anak itu masih banyak terjadi. Kemudian, angka kematian bayi itu dari 2013 ke yang terbaru justru meningkat jumlahnya. Nah, problemnya apa itu, Bu? Kalau untuk anak ini memang sangat spesifik ya, artinya bahwa cara pandang masyarakat kita mungkin terhadap anak ini masih tidak terlalu menganggap satu masa depan yang perlu kita siapkan yang baik. Yang kedua, kematian anak yang tinggi ini kan juga dampak dari angka kematian ibu melahirkan yang tinggi ya. Dan banyak dampaknya itu anaknya juga meninggal. Artinya apa? Bahwa memang secara kebijakan mungkin Uni sudah tidak kurang deh kebijakannya yang ada. Secara kelembagaan, berbagai lembaga yang ada juga melakukan upaya-upaya penurunan angka kematian ibu dan kematian anak. Di masing-masing sektor ada mungkin di kesehatan pasti pelayanannya. Kemudian di sosial bagaimana menurunkan kemiskinan. Di pendidikan bagaimana pemahaman tentang pentingnya kesehatan. Artinya sejak awal di jaga kesehatan dan kecerdasan seorang anak perempuan. Jadi semuanya sudah bekerja PU juga membuat jalan dan sebagainya. Tapi mungkin koordinasinya dan pelibatan. Nah di sini saya lihat pelibatan masyarakat. Bagaimana masalah angka kematian ibu dan kematian bayi ini, pelibatan masyarakat sebagai individu yang diperjuangkan. Itu dia merasa terlibat. Artinya dia juga bisa menjadi solusi dari persoalan. Jangan hanya pemerintah saja. Ini dia dibawa, bahwa kamu itu sebetulnya bisa menjadi membantu untuk menyelesaikan persoalan. Bagaimana caranya? Tentu harus diberikan akses, diberikan juga dia pemahaman, kemudian juga seorang perempuan harus mengerti. Kalau dia hamil itu apa sih? Kalau dia punya anak perempuan harus jangan sampai anemia. Kemudian kalau melahirkan itu seperti apa? Jangan terlalu dekat jaraknya hamil itu. Jangan juga terlalu banyak anaknya. Usia perkawinan yang dini, sekarang kan masih banyak terjadi. Hal-hal seperti itu. Kemudian peran keluarga, suami itu berperan seperti apa? Untuk menolong istrinya yang lagi hamil. Atau anaknya yang memang lahir dalam kondisi yang beratnya rendah dan sebagainya. Kadang-kadang peran laki-laki itu nggak ada di situ. Sebetulnya ini peran keluarga, tanggung jawab laki-laki dan perempuan itu harus dimainkan di situ. Makanya gender ini harus masuk di mana-mana kesetaraan gender ini di semua sektor. Bagaimana melihat kesetaraan gender kementerian ini? Apakah masuk akses yang sama untuk semuanya bagi perempuan? Artinya jangan kemudian banyak yang masih menganggap bahwa kalau kita pura gender itu kemudian ancaman laki-laki. Itu banyak sekali yang membuat saya... Sebenarnya laki-laki juga kemudian membuat benteng. Ya, terus langsung ini ya. Makanya perlu komunikasi yang baik untuk memberikan pemahaman ini ya. Memang kita tahu undang-undang kesetaraan gender sampai sekarang kan masih belum bisa dibicarakan ya. Itu inisiatif DPR pada masa ini. Mudah-mudahan ke depan menjadi inisiatif pemerintah ya. Saya ketemu ibu wali kota, kan Banda Aceh. Wali kotanya sekarang perempuan karena wali kotanya meninggal. Nah kemarin waktu kesana, waktu beberapa media saya, kemudian pemimpin redaksi, pemina, mengadvokasi yang seri itu. Seri Lasari yang pakai kursi roda dari Sabang ke Jakarta. Ibu wali kota cerita dia sudah pernah mengajukan draft kanun kota Banda Aceh sebagai kota ramah gender. Tapi karena memang cuma ada satu anggota DPRK yang perempuan, itu kemudian sulit. Nah jadi dia kemudian ingin memanfaatkan momentum sekarang ini untuk memasukkan lagi. Nah sebetulnya inisiatif-inisiatif di level kota itu baiknya mungkin itu didorong juga ya bu ya. Jadi kota-kota ramah gender. Jadi perjuangan kita itu supaya di parlemen itu banyak perempuan, antara lain untuk mendukung-dukung hal seperti ini ya. Ya kalau memang kita sengaja diajak serta supaya tidak lagi terjadi tuntutan-tuntutan gender tadi. Padahal maksudnya ini untuk sama-sama bagus loh laki-laki dan perempuan, anak laki dan anak perempuan ya. Perempuan yang sehat, perempuan yang cerdas, perempuan yang mandiri, pasti anaknya juga tidak jauh-jauh dari hal itu ya. Akan baik juga dan juga pasti akan membantu suami. Nah ini pemahaman-pemahaman ini kadang-kadang menjadi sulit kalau tidak dimengerti dengan baik. Bagaimana dengan tenaga kerja wanita? Kita ini juga masih banyak masalah, problem. Apa yang menjadi concern utama dari kemantiannya? Kita memang ada, pertama kita punya SKB bersama dengan Menteri Tenaga Kerja ya. Tentang bagaimana hak-hak yang harus dimiliki oleh pekerja perempuan. Tapi kalau kita bicara, sekarang dalam negeri ya. Ya itu hal-hal seperti itu harus kita penuhi termasuk juga jam kerjanya, kemudian juga hak-hak cutinya. Itu kan tetap kita lakukan bersama dengan nakar pemerintah dalam hal ini. Dan satu lagi juga bagaimana mereka di usia-usia produktif ini mempunyai tempat-tempat untuk ruang laktasi, itu kita lakukan. Kalau yang keluar negeri? Kalau yang tenaga kerja luar negeri? Kalau yang tenaga kerja luar negeri, ya tentu pemerintah berharap saat ini supaya tidak terlalu banyak lagi anak-anak kita yang berangkat dalam posisi pekerja non formal ya, atau pekerja rumah tangga. Tentu kita berharap dengan peningkatan pendidikan sekarang anak-anak perempuan bisa mendapatkan keterampilan, sehingga mereka bekerja yang betul-betul dasar keterampilan. Dan itu memang banyak dibutuhkan di luar ya. Makanya program-program SMK kan sekarang banyak sekali sekolah menanggap keterampilan lebih ditingkatkan. Itu yang saya ingin sampaikan bahwa banyak sekali terjadi masalah-masalah kekerasan terhadap TKI kita ini, lebih banyak itu yang ada sih yang legal, tapi lebih banyak itu sebenarnya berangkat ilegal. Jadi kembali lagi di masalah dalam negeri sendiri yang perlu penegakan hukum, yang lebih kuat, dan pemahaman keluarga. Jangan mengirimkan anak-anaknya kalau tidak yakin mereka mendapatkan posisi pekerjaan yang jelas dan itu ya, legal. Dalam MDGS? Ketua Harian Gugus Tugas Trafficking. Ketuanya Pak Minko Kesra, kami Ketua Harian. Ini pasti akan diteruskan ketika ibu sudah tidak menjadi menteri lagi, akan terus di situ ya? Ya, makin nanti saya akan nitip sama menteri baru. Udah ada perpresnya, peraturan presiden. Bu Linda, kalau saya membaca visi misi dari presiden terpilih, Joko Widodo, di bidang pemberdayaan perempuan dan juga keluarga, kemudian dia juga mengkhawatirkan salah satu problem besar yang kita hadapi adalah ledakan populasi. Dan karena itu, sebuah programnya keluarga berencana yang notabene kita sudah jalanin juga lebih dari 30 tahun. Tapi sempat stuck ya, 10 tahun, tidak berjalan. Nah, kenapa kalau tidak jalan? Apa masalahnya? Apa yang membuat berbeda? Ketika era reformasi kan ada banyak hal yang dilakukan oleh Orde Baru yang tidak dilanjutkan. Jadi lebih karena tidak suka ya? Sebetulnya banyak hal yang baik harusnya dilanjutkan. Yang tidak baik kita tidak gunakan. Nah, sekarang kan 10 tahun terakhir ini semua dibangun kembali. Yang memang dianggap ini bisa membantu percepatan penurunan angka kematian ibu, kemiskinan, dan juga menekan kelebatan penduduk. Dan saya lihat kalau di daerah itu, Bu Uni, KB dan pemberdayaan perempuan itu satu. Satu dinas, satu-satu badan. Badan PP dan KB, badan pemberdayaan masyarakat perempuan dan KB. Jadi kita memang bersama-sama. Hanya masalahnya memang di daerah penyuluhnya yang sudah, sejak kena 10 tahun tidak terlalu berarti, mereka sudah pindah ke tempat lain. Jadi sekarang membangun kembali ya. Jadi sekiranya dengan adanya kita dengar bahwa akan ada Menteri Kependudukan dan Keluarga Bencana, mungkin itu salah satu jawabannya. Rekomendasi dari Kementerian Ibu, termasuk Ibu secara personal, dengan pengalaman sekian 10 tahun menggeluti masalah perempuan dan juga perhidungan anak. Kalau misalnya bisa dijadikan 5 poin, apa yang harus diperhatikan? Yang pertama, yang harus diperhatikan adalah penguatan kelembagaan PP dan PA ini sendiri. Apakah di tingkat pusat maupun tingkat daerah kabupaten kota. Karena di kabupaten kota itu malah nggak punya anggarannya kecil sekali. Di kita pun saya juga termasuk yang nomor 3 atau nomor 2 dari bawah, tapi tentu bukan menjadi alasan ya. Tapi saya kira isu tentang perempuan, anak, dan gender ini lintas sektor. Tidak hanya dikeserah. Ada di masalah ekonomian, ada di masalah politik, hukum, dan keamanan. Jadi kewenangan dari KPP dan PA ini harusnya diberikan lebih. Untuk bisa bagaimana mereka bergeraknya lebih kuat. Dan juga tadi saya sudah sampaikan tentang penguatan dari sumber daya manusia yang ada. Karena kita menyusun kebijakan. Kemudian yang kedua, tentu saya berharap bagaimana di daerah ini dengan era otonomi, betul-betul ada instruksi yang tepat dalam undang-undang Pemda kan lagi disusun sekarang. Saya nggak tahu sudah diketok apa belum. Dapat struktur yang baik untuk PP dan PA. Berdiri sendiri, jangan dititipkan lagi. Karena ada terjadi di beberapa, ada 1-2 kabupaten, badan PPPA-nya itu dimasukkan ke dina sosial. Jadi sama sekali nggak muncul nomenklaturnya. Akhirnya bagaimana kita mau bicara tentang pemberian perempuan dan anak gitu ya. Itu dua-dua. Jadi perlindungan anaknya juga harus muncul. Dan yang ketiga tentu untuk anak secara khusus, saya berharap program-program pemenuhan hak anak ini betul-betul didukung oleh pemerintah yang akan datang. Kita punya konsep kota layak anak. Dan saya tahu Pak Jokowi paham betul tentang kota layak anak itu. Bapak Presiden kita akan datang. Mudah-mudahan ini bisa diimplementasikan di seluruh kabupaten kota ya. Saat ini kita sedang merevisi Undang-Undang Perlindungan Anak. Bersama DPR ini mungkin 1-2 hari ini atau minggu depan akan diketok ya Pak. Di situ banyak sekali hal-hal yang menyangkut tentang konvensi hak anak, pemenuhan anak dipermasukkan. Permasuk peran media. Nah itu nanti pertanyaan terakhir. Tapi tadi baru tiga Bu, kayak keempat apa? Yang pertama kelembagaan, kedua yang di daerah itu ya. Karena kalau perubahan mindset ini kan yang sebetulnya sih paling penting itu perubahan mindset. Dan saya melihat ini ada satu ruang di mana kita bisa merubah mindset masyarakat ini melalui keluarga. Nah ini sekarang persoalan keluarga, semua bicara keluarga. Tapi enggak ada payungnya. Artinya siapa sih yang menangani soal keluarga? Kan enggak ada. Jadi kalau revolusi mental. Jadi sebenarnya kalau revolusi mentalnya itu juga termasuk ke situ, ke keluarga. Tapi siapa sekarang yang menangani itu? Kami sudah ada Undang-Undang Kependudukan, kita keluarkan peraturan Menteri tentang implementasi ketahanan keluarga. Nah tapi kan ini harus diperkuat, diimplementasinya seperti apa ya. Saya berharap sih keluarga ini menjadi isu yang kuat nih ke depan. Yang kelima? Karena banyak-banyak negara lain mereka nyebutnya keluarga. Yang kelima? Yang kelima tentu saya berharap apa-apa yang telah dicapai oleh pemerintah sekarang bisa dilanjutkan oleh pemerintah yang akan datang. Enggak perlu dibongkar semuanya. Yang baik-baik teruskan, yang kurang baik tinggalkan. Khusus untuk perempuan dan anaknya. Peran media dalam soal mendorong pemberdayaan perempuan dan juga perlindungan anak menjadi perhatian serius dari masyarakat dan keluarga. Bagaimana? Ya saya kalau bicara media ini pasti media macam-macam ya. Mau cetak, elektronik, media sosial. Di sinilah harapan saya khusus. Karena media ini membentuk karakter bangsa sekarang. Membentuk opini itu media, enggak ada lain. Nah inilah makanya kami berharap betul dalam tayangan-tayangan, dalam pemberitaan-pemberitaan. Bisa juga mendukung upaya pemberdayaan perempuan dan pembangunan kestaraan gender. Khusus untuk anak, memang di dalam Undang-Undang Pelindungan Anak kami masukkan. Tentang apa rencananya akan masuk sesuai dengan konvensi anak. Anak itu bagaimana media juga memberikan informasi yang membangun dan juga mendidik kepada anak-anak. Anak itu kan 18 tahun ke bawah. Kami terima kasih kepada media-media yang selama ini sudah melakukan dorongan-dorongan seperti itu. Media kontrol juga tetapi tentu harus juga berimbang dengan edukasinya. Baik, terima kasih Ibu Menteri Linda Agung Gumelar atas waktunya. Dan kami mendoakan agar dimanapun Ibu nanti berkiprah tetap sukses, punya komitmen yang sama, semangat. Banyak sekali bidang yang Ibu tekuni selama ini. Demikianlah pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.